Jenis layanan perancangan meliputi dua garis besarnya adalah layanan umum, yang kedua adalah layanan khusus. Nah, untuk layanan umum saya hanya akan menjelaskan secara khusus tentang layanan umum arsitektur, bukan kawasan, bukan kota. Nah, sedangkan beberapa layanan khusus, antara lain adalah mulai dari perencanaan struktur, kemudian mekanikal, elektikal, dan plumbing, interior, taman, maupun grafis. Selanjutnya, saya akan bergeser pada tahap demi tahap layanan umum arsitektur. Ada enam tahapan yang optimumnya tahap demi tahap ini berurutan. Tahap pertama adalah tahap konsep, yang kedua adalah pra-design, dilanjutkan pada pengembangan pra-design. Setelah pengembangan pra-design adalah tahap gambar kerja, baru dilanjutkan persiapan konstruksi dan pengawasan berkala. Lanjut, saya geser pada pendetelan tahap yang sangat penting, sangat mendasar, yaitu tahap konsep. Ada beberapa tahap atau urean, rincian dari tahap konsep ini. Yang pertama adalah analisa tapak, analisa set, analisa kondisi existing. Kemudian dilanjutkan analisa kebutuhan klien. Nah, setelah analisa kebutuhan klien, kemudian membuat konsep program. Dilanjutkan dengan mencari referensi-referensi desain. Setelah mencari referensi-referensi desain, arsitekt memulai dengan sketsa-sketsa dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, di tahap ini tentu tidak bisa sekali cocok ya. Mungkin pada tahap referensi desain, maupun sketsa juga bolak-balik revisi. Nah, setelah skin mengerucut, baru arsitekt akan mencoba menghitung perkiraan RAP. Bagi saya perkiraan RAP itu penting, bahkan sangat penting untuk dicoba dihitung di awal meskipun bisa jadi tidak terlalu akurat, tetapi bisa menjadi dasar untuk pertimbangan selanjutnya bagi klien apakah budget ini terlalu besar atau pas gitu ya. Pada di belakang nanti desain final itu sudah cocok, dari desain final kemudian dihitung RAP-nya, dan ternyata RAP-nya itu melanggung dari budget klien, mengakibatkan desain final yang tadi sudah cocok berubah lagi. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, saya menyarankan untuk lebih memilih bolak-balik revisinya di tahap konsep ini. ya, sketsa revisi, sketsa revisi. Nah, setelah sketsa revisi, kemudian baru menghitung RAP dasar, RAP perkiraan paling awal. Nah, untuk mendekati budget dari klien. Nah, jika budget ini sudah dirasa pas, maka baru bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya. Jadi, saya makanya di kesempatan ini ingin fokus pada akhirnya di awal-awal ini konsep dasarnya sudah bisa dikerucupkan. Ya, gitu ya. Terima kasih.